Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 Sempurnanya kalang, kalang tadi udah sempurna, maksudnya sempurna Nisbatnya muktadda sudah ada kogar, nisbatnya fi'il sudah ada fa'il atau na'idul Fa'il khamangat, fi'il, fa'il, muktadda, kogar baru nyebut kalang Jadi maksudnya, wala yakunu halu illa ba'da tamamil kalang Fala yakunu maka tidaklah ada apa hal, rukunan itu rukun, tahu rukunan ya, bagian utama Itu hal tidak rukun, li'l kalami terhadap kalang Nahu al-qa'imu zaidun wa zaidun qa'imu, seutama contoh al-qa'imu zaidun Al-qa'imu bermula orang yang berdiri siapa? Zaidun Zaid Wa zaidun qa'imu, dan seperti contoh zaidun qa'imu, maksudnya Bi'ayya ko'a ba'da jumlah din ta'amah din, di makna an-anmu Dengan makna sesungguhnya kejadian, artikan yang benar, rukunnya, pemeriksaan Laisa tidaklah ada apa hal, tidak ada itu, ahadha jus ayil jumlah di salah satu, dua jus, dua bagiannya jumlah Maksudnya, hal tidak menjadi rukun, itu maksudnya hal tidak merupakan bagian utama, pilar utama, kaitannya kerangka kali, kalimat Dalam bahasa Arab itu kan ada jumlah ismiah, jumlah ismiah yang diawali dari muktajat dan khobar Yang kedua, jumlah fi'iyah, itu jumlah yang diawali jadi fi'il pa'il atau fi'il na'ibul Nah hal itu dilubah rukun gitu loh, nyambung Jadi tidak berupa muktajat khobar, tidak berupa fi'il fa'il atau fi'il na'ibul Fa'il itu maksudnya Wa'intuwuqi fa'ilnya goyah, sekalipun ditangguhkan Hal tidak merupakan bagian utama kalam, sekalipun fa'idahnya, hasil fa'idahnya kalam, itu ditangguhkan terhadap kalam Nyambung gak? Kalam ini gak sempurna, umpamanya gak ada khal Tapi walaupun begitu, khal tetap tidak disebut rukun, ya kak? Kalam Paham nih? Nah itu maksudnya Wa'intuwuqi fa'il khusurul fa'idahnya alaih Nah diperhatikan juga walaupun khal itu bukan bagian daripada kalam Walaisal muradu Nah ini harus digarisbawah ini Walaisa dan tidaklah ada Apa almuradu perkara yang dimaksud Ditamamil kalami dengan tamamul kalam Sempurnanya kalam Tidak ada itu Tidak ada itu Tidak ada itu Walaisal muradu Disamamil kalami Ayakuna itu bahwasanya ada Khobar nya Laisa Saya ulangi Walaisa dan tidaklah ada Apa almuradu perkara yang dimaksud Ditamamil kalam dengan tamamul kalam Tadi kan diatas Walayakunul khalu ilafudlatan Falihla layakau ilamin ba'jitamamil kalam Nah yang dimaksud Tamamul kalam Bukan berarti ayakuna itu bahwasanya ada Itu khobar nya Laisa Apa al kalamul kalam itu mustahunian Semugih semugih itu tidak butuh Apa kalam anhu dari kalam Kama sebegimana dugaan Harokatin Wah hama Yang menduga Fidhalika di dalam itu Ayakuna kalam mustahunian anhu Siapa ba'aduhum Sebagian ulama Anggung itu masalahnya bisa arti ini Wiannal fa'idata Karena sesungguhnya fa'idah Fa'idahnya kalam maksudnya Kottu tawaktofu Ya mudoreh Di harokatinya bener Kottu tawaktofu Itu terkadang ditangguhkan Apa kalam alahi atas kalam Bidalili kaulihi ta'ala dengan dalil firman Allah ta'ala Nah ini Khal Contohnya Khal yang tidak bisa lepas dari kalam Adalah firman Allah Walatamshi fil awji maroha Walatamshi dan jangan berjalan siapa kamu Fil ardi di muka bumi Marohan hale orang yang sombong Jalan cengengesan Jalan uawaan Maunya naik motor Brandeng sampai jejer dua Jalan kaki juga begitu Jejer dua, jejer tiga Kan ganggu perjalanannya Enggak memberi hak orang yang berjalan Jalannya sambil Ya ibaratnya Mengganggu lah istilahnya Perjalan lain Itu adalah gambaran Dari orang yang berjalan Tapi dalam keadaan sombong Nah itu marohan Itu bagian daripada kalam Kalau gak ada marohan Umpamanya marohan dibuang Kan diartikan Walatamshi fil ardi Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi Berarti kan gak boleh jalan Padahal yang dimaksud ayat Gak boleh berjalan Kalau dalam keadaan sombong Sombong Paham nih Artinya Termasuk bagian utama Daripada kalam Ngantuk Nah gitu Kini disenggol Ini mah gak bisa jadi mana dong Sakit Eh Lah ilah ilah Allah Lah ngaji Masar ngantuk Tapi di jumatan kemana? Hmm? Bicanda sama Mabto Sama Kevin Masapa Joko Sama Rio kali ya? Lah iya Lah di jumatan Lah tidur Makanya Khoiullah itu penting Khoiullah itu tidur sejenak Siang itu loh tidur Itu gak Apa? Membantu Meleknya kalian ngaji Malamnya itu Insya Allah Kalau orang tidurnya siang Sebentar itu Malamnya Walaupun habis Bapaknya jangan banyak ngobrol Masa malam sama lain Ngobrol Ngobrol Tidur Tidur Malam itu pasti Kalau siangnya Tidur Malam itu bisa terjaga Maksudnya bisa bangun Kalau bangun Ya sholat Luar kaat minimal Widan Fikiran Itu maksudnya Tidur Jangan Majiman Calon wali Pak Ustadz Ya wali Kalau lu punya anak Ya wali anak lu Ya kan? Maknanya Tidur Ya wali anak lu Tidur 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 tersimpan vihi di dalam ayat Tamsi tadi, ujuban dengan wajib takdiruhu bermula takdirnya fa'il, kenapa sih kutep, ngainan, mulut, kekecil, kutep hidup lagi, berisik lagi lah itu lah Muhammad Rasulullah, udah diam kutep, ya bil-abdi bermula ayat bil-abdi itu jarun bahwa mazirun terdiri dari jir dan mazirun jarun huruf yang mengejirkan, mazirun izin yang izirkan marokhan bermula marokhan itu halun hal, min fa'ili Tamsi dari fa'ilnya Tamsi jadi sahibul halnya berupa domir yang dibuang kan, udah segitu, tanggung lah waqaulihi ta'ala dan dengan dalil firman Allah ta'ala wa maa kholakona assamawati wal ardo wa maa baynahuma la'ibin nanti keterangannya ada soalnya wa maa kholakona dan tidaklah menciptakan siapa kami, kami Allah asamawati pada semua langit ini dibaca kas, jatana nasyob, tandanya kas kasro'mul khak jamah mu'anas, salim wal ardo dan pada bumi wa maa dan makhluk baynahuma yang antara langit dan bumi tingkah adanya kami ketika kholakona la'ibinah khali orang yang bermain-main nah, itulah yang menjadi contoh la'ibin itu khal tapi walaupun khal tadi menyatakan khal itu kudla bukan berarti maknanya khalam bisa dipahami kalau membuang khal ada khal yang sifatnya menjadi penyempurnaka khalam udah ya, di komentari ini baru kan bisa dijelasin ala taro ala taro apakah tidak melihat siapa kamu itu kan bahasanya halus apakah kamu tidak melihat apakah kamu buca kan itu kalau bahasa kasarnya ala taro apakah kamu tidak melihat niliam ala ala uang na'alam ala taro apakah kamu tidak menjadi sempurna ala takibinah itu tidak menjadi sempurna alfaq ala maksuddh itu yang dimaksud itu niliki krimah rohan dengan tanpa menyebut wala'ibinah dan menyebutkan la'fad la'ibinah dan menyebutkan la'fad la'ibinah ya, sudah titik dalam ayat Udah, perhatikan Gue tulis Supaya Nyambung Sebelum dijelaskan Ngopi dulu Apa kok lo lihat-lihat Udah, lo ngaji aja Ngopi dilihatin kan jadi kegak enak Bismillah Ini perhatikan Ini tambah pasti berlaku Kemudian gak usah Contoh yang lain Nanti ada tambahan Dua ayat tadi sebagai dalih Perhatikan Gaha zaitun rogiban Rogiban itu apa? Hal Kan tadi kaedahnya Walayakunul halu Illa fudlatan Walayakou Illa ba'da tamamil Kalam Kal itu amir Amir namanya amir Fudla Tau fudla kan? Apa? Tambahan atau lebihan Firda Kalau jahat Fi'il Fi'il Zaidun fa'il Misak tulis Saya ulangi Ini om Omda Tila Fa'il juga om Omda Udah rukunya kalam dua ini Dua-duanya omda Kalau fi'il fa'il Maka fi'il fa'il adalah om Keduanya omda Itu disebut dengan Fi'il fa'il disebut omda Bentuk lainnya adalah Ruk Ruk Itu disebut dengan Ruk Nal kalam Maksudnya Rukunnya kalam Maksudnya rukunnya kalam Materi utamanya Kalam Kalam kalau gak ada fi'il fa'il Gak ada mutatak oban Gak bisa dipahami Walaupun Hal ini boleh dibuang Oke Nyambuh Nah Berhatikan Walaupun Hal boleh dibuang Atau Walaupun hal ini omda Bukan berarti Hal gak penting Karena Hasilnya Fa'ilnya kalam Sering Menunggu Dengan menyebutkan Hal Oke Nah contohnya Yang hal itu wajib Disebut Dan gak boleh dibuang Contoh Bermak Allah Kita lupa Nanti jangan diakus Biar anak Yang gak ngaji Yang gak ingin ngaji Kan Bisa itu Eh Wala Tamsi Banyak Jawad Wala Tamsi Fi'il arhi Marohan Nah Marohan ini Hal Hal dari mana Dari fa'ilnya Siapaan Hanta Sohidul Halnya Hanta Dibuang Wala tam Hi Ini asalnya Tam Hi Hira Oh Ini asalnya Di sukun Berhubung Kemasukan Wah Yak 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 Dibuang Dibuang Baca jajum Karena jajumnya Membuang Yak Oke Fil-arti di muka bumi marohan Kali orang yang Sombong Oke nyambung nih Perhatikan dulu Ini marohan hal Kalau keterangan yang dibahas barusan Hal itu kan disebut apa tadi Futla Futlanya hal Bukan berarti hal gak penting Nah itu yang terakhir itu Walai salmu rodu Bita mamil kalami Ayyakunal kalamu mustabrian anhu Kamawahamafidharika Ba'aduhum Ya'anal fa'idah Kututawakofu alaihi Yang dimaksud Tamamul kalam Bukan berarti Kalam itu bisa lepas dari kal Oke nyambung Kenapa Itu sebagaimana yang diduga oleh sebagian Orang Nah karena Kalam itu Kadang tidak bisa dibahami Kecuali dengan menyebutkan Hal ini Tentunya berman Allah Kalau lafad marohan gak disebut Berarti kan Umpamanya marohan ini gak ada Kan ini malah berkentangan dengan fakta Janganlah kamu berjalan di muka bumi Masa jalan di muka bumi gak dibulit Nyambungan Nah Lafad marohan Mau tidak mau Adalah menjadi Penyempurna lafad Walatamsifirati Marohan Yang dimaksud Tidak boleh berjalan di muka bumi Adalah Berjalan dengan Sombong Oke Ini contoh Yang kedua Berman Allah lagi Wama Kholak Mena Wama Kholak Mena Samawati Wal Ardo Wama Bay Nah Huma La Ibn Nahi La Ibn Nahi Khol Dari Sohibul Kholak Naim Dan tidaklah Wama Kolak Nah Kami Allah Tidak menciptakan Lamit Langit Dan bumi Serta Seisinya Gampangannya Itu dalam keadaan Main-main Nah Kalau Kalau Laibinya Umpamanya Dihanggap Tidak penting Jujuan Umpamanya Ya Maknanya Malah Bertentangan Dan tidaklah Kami menciptakan Langit Dan bumi Seisinya Padahal Langit Bumi Seisinya Ada Sudah Diciptakan oleh Allah Maksud Ayat Kami Tidak Menciptakan Langit Dan bumi Seisinya Dengan Main-main Tapi Dengan Serius Mempunyai Tujuan Itu Maksudnya Oke Nah Itu Sudah Itu Pahami Bulu Segitu Ini kan tambahan nih Kalau Inti Enggak Inti Enggak Konsentrasi Enggak serius Ya Tidak nyamuk Kan Oh gitu loh Berapa menit Berapa menit Baru 26 Menit Gampang kan ya Lanjutnya Kalau ribet Saya Udahan Maksudnya Ntar lanjut Habis Maghrib Loh gitu loh Dikit sedikit Karena ini Ini kan Faedah-faedah Baru Yang kalian Baru Ini kan Gitu loh Tapi dikit lagi Dah Enggak Kelar-kelar Waklam Dan ketahuilah Siapa Kamu Annalil Hal Sesungguhnya Itu tetap Bagih hal Maha Amilihi Bersama Amilnya Hal Apa yang Ana Berarti kan Ana Lil Hal Kan Lil Hal Kok Kebar Maka disitu Bacanya Salasa Isimnya Ana Apa yang Ana Salasa Halatim Apa Tiga Beberapa Keadaan Ikhjaha Bermula Salah Satu Salah Salah Wahiyah Dan bermula Ikhjaha Al-Aslu Itu Hukum Asal Nah Perhatikan Wahiyah Al-Aslu Itu jumlah Muttardah Menengah-menengah Antara Ikhjaha Itu kan Muttadah Khobarnya Itu Ayyata Akhoro Nyambung Ayyata Akhoro Itu Bahwasannya Jatuh Akhir Apa Khal Anhu Dari Kalam Nah Ini Khal Mempunyai Tiga Keadaan Salah Satunya Dan ini Wahiyah Aslu Dan ini Adalah Hukum Asal Khal Jatuh Belakangan Dari Kalam Maksudnya Kalam Kaja Azai Dun Rod Seperti Contoh Jah Azai Dun Rok Diba Itu Yang Pertama Wahiyah Takot Dama Dan Bahwasannya Mendahui Apakhal Alahi Atas Kalam Karo Kiban Ja Azai Dun Seperti Contoh Roki Ban Ja Azai Dun Ini Yang Kedua Tapi Bukan Yang Kedua Ini Hakikaten Tetap Belakangan Itu Wah In Nama Yakunu Kazal Ika Wa Innamayaku Dan Bahwasannya Ada Apa Hal Azalika Seperti Itu Ayyata Al-Quran Wa Ayyata Qoddama Aleh Tidak Tidak Karena Itu Apabila Ada Apa Al-Amil Amil Perkara Yang Mengamalkan Fiha Di Dalam Jumla Sekarang Fiha Fiha Di Dalam Khal Lain Fi'lan Mutasar Itu Fi'il Yang Mutasar Ingatkan Fi'il Mutasar Fi'il Apa Nah Yang Bisa Ditasrik Bukan Fi'il Ja Jamit Nah Itu Diketingat Kan Seperti Lafad Ja'ah Kan Ja'ah Ya Jiu Majian Ya Kama Masalna Kama Sebagaimana Contoh Masalna Yang Telah Membuat Misal Siapa Kami Pada Memang Al-Sifatan Atau Itu Berupa Sifat Tusab Bihu Yang Menyerupai Apa Sifat Tahu Sifat Kan Apa Sifat 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 Termasuk Sifat Masyab Berarti Maksudnya Dalam Seumpama Contoh Zaitun Berkola Zait Muntalikun Itu Orang Yang Berpergian Nah Kalau Zaitun Muntalikun Berarti Kan Lanjut Itu Zaitun Muktada Muntalikun Khobar Nah Itu Kalau Difiil Failkan Sama Dengan Intolako Zaitun Itu Nyambuh Nah Cuman Intolakonya Ini Berupa Khobar Jadi Zaitun Muntalikun Musri'an Muntalikun Nah Itu Amirnya Musri'an Orang Yang Berpergian Kan Siapa Zaitun Musri'an Khale Cepet Zait Bubu Dari Berangkat Tanya Gak Tahu Apa Saya Jujuh Maka Boleh Apa Antu Akhar Antu Akhir Kalau Enggak Itu Akhir Aje Mengakhirkan Mengakhirkan Siapa Kamu Musri'an Padahal Musri'an Muntalikun 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 Dari Muntalikun Jadi Boleh Musri'an Zaitun Muntalikun Muntalikun Boleh Bahkan Itu Lebih Paralat Muntalikun Muntalikun Oke Nah itu Fi'ilnya Tuga Mutasor Mutasorir Atau Khal Sohibul Khal Dari Sifat Maksudnya Sifat Isim Fa'il Atau Isim Makul Atau Yang sejenis Sifat Musabat Yang Mempunyai Samaan Dengan Fi'il Mutasorir Dalam hati Bukan fi'il Jamit Itu Maksudnya Kual Allah Ta'ala Ayatnya Ada Khasi'atan Abu Suruh Ya Kurubun Khasi'atan Khalefusuk Apa Absoruhum Khasi'atan Khalefusuk Absoruhum Bermula Pandangan Pandangan Mata Mereka Ya Krujuna Keluar Siapa Mereka Laitu Khasi'atan Khadidaru Luka Oke ya Ini termasuk Dalam konteks Ikhjara Wajial Asli Oke Anggung Asaniyatu Bermula Bermula Kedua Ayat Akut Dhamah Itu Bahwasannya Mendahui Apa Al-Khalu Khal Ala An Lihra Atas Amil Nyakal Wujuban Dengan Wajib Ya Ya Khal Kalau Orang Khal Itu Bisa Muzakar Bisa Mu'an Bukan Nas Itu Aja Wajalika Dan Bermula Itu Itu Ayat Muzakar Kedua Al-Khal Al-Ami Lihra Ma Izzakana Laha Sodrul Kalami Ma Itu Keadaan Izzakana Apabila Ada Laha Itu Bagi Khal Apa Sodrul Kalami Sodrul Isimnya Kana Apa Sodrul Kalami Permulaan Kalam Maksudnya Begini Udah Dengerin Aja Yang Kedua Khal Bahkan Malah Wajib Mendahului Amilnya Jadi Kalau Yang Yang Pertama Tadi Kan Boleh Ya Juju Ngerti Nah Yang Kedua Ini Wajib Khal Wajib Mendahului Amilnya Jadi Khal Baru Fikil Fa'il Atau Khal Baru Muntada Kho Koba Nyambuh Nah Kapan Itu Terjadi Apabila Khal Menjadi Permulaan Kalam Contohnya Nakwu Kaifah Ja'ah Zaidun Kaifah Itu Khal Kaifah Khale Bagaimana Ja'ah Telah Datang Siapa Zaidun Zaid Itu kan Kaifah Itu Istifam Pertama Istifam Kedua Sebagai Khal Itu Kaifah Walaupun Sebagai Khal Wajib Didah Bukan Karena Namanya Istifam Itu Wajib Didah Bukan Jadi Tidak Boleh Ja'azay Dun Kaifah Jadi Harus Kaifah Ja'azay Itu Nyambung Ya Bapak Gampang Ya'azay Ini ada Lianna Kaifah Karena Sesuduhnya Kaifah Laha Itu Tetap Bagi Kaifah Apa Sodrul Kalami Bermula Lianna Kaifah Sodrul Kalami Bermula 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 Kalami Fakaifah Maka Bermula Lapat Kaifah Fimaudhi Ilkhali Itu Dalam Tempat Nyakar Min Zaitun Malayah Berkaya Dari Zaitun Nah Buka Titik Wahal Hiya Garfun Awismun Wa Alal Kauraini Yustabhamu Gya Anil Akwar Buka Titik Perhatikan Ini Poin Wahal Dia Dan Apakah Bermula Kaifah Itu Masih Bakas Kaifah Jahat Zaitun Dorfun Itu Sebagai Dorof Awismun Atau Sebagai Isu Itu Kalian Ada Wawunya Alal Kauraini Gitu Sebenarnya Gak Usah Ada Wawunya Alal Kauraini Atas Dua Kauri Yustabhamu Yang Bisa Cari Pemahaman Apa Bihar Dari Kaifah Anil Akwali Dari Beberapa Hal Kan Tukul Pertanyaan Apakah Kaifah Itu Sebagai Dorof Atau Sebagai Isim Kan Gitu Nah Fa'alal Awali Maka Atas Pendapat Yang Pertama Yang Pertama Apa Dorof Kaifah Dianggap Sebagai Dorof Ya Kulu Jadi Apa Maknanya Kaifah Kaifah Zaidun Maksudnya 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 Kaifah Zaidun Kalau Ditakdirkan Dorof Itu Maksudnya 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 Berarti Isim Kan Wahia Dorof Awis Maksudnya Maksudnya Ditu Menyambung Kalau Menyambung Maksudnya Enak Ya Kulu Jadi Apa Maknanya Hal Maknanya Kaifah Ala Ayi Halin Atas Keadaan Manakah Yang Pertama Kan Tadi Fi Ayi Halin Meritih Kalau Isim Ala Ayi Halin Ya Bu Gitu Loh Zaidun Olah Berpendapat Siapa Ibnu Anak Wain Nama Yakau Kaifah Wain Nama Yakau Dan Bawasanya Terjadi Apa Kaifah Kaifah Qobar Itu Menjadi Qobar Limuk Tadain Bagi Muktajah Walau Fil Asli Sekalipun Dalam Asalnya Fimal Ayastalri Dalam Hal Ayastalri Yang Tidak Bisa Lepas Layustana Yang Tidak Bisa Dilepaskan Apaan Hadar Hal Dilepaskan Dilepaskan Wahai Wahai Sukana Kudlatan Yakau Kalam Wahai Sukana Dan Sekiranya Ada Apa Kal Kudlatan Itu Kudlatan Takau Boleh Terjadi Apa Kaifah Kalam Sebagai Kal Kal Misal Al-Mazburi Seperti Contoh Yang Desebutkan Itu Tadi Kaifah Yaitu Wa Kaulih Ta'ala Dan Seperti Firman Allah Ta'ala Nah Ini Ayatnya Ada Kaifah Manakah Keadaan Atau Dalam Manakah Keadaan Ta'furunan Kufur Siapa Kalian Semua Aum Mahulan Mutlakon Atau Khale Sebagai Mahul Mutlak Watah Tamilu Dan Mirip-mirip Menanggung Pada Mahul Mutlak Apa Al-Ayatu Ayat Wal Wal-Misa'lu 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 Awal-Misa'lu Dan Contoh Di titik Itu Asali Satu Nanti Itu Atau Kepada Ikda Sama Awasannya Itu Kan Udah Udah Jangan Dika Dikas Udah Udah 40 Menit Udah Lumayan Daripada Panas Banyak Apa Ini Udah Jangan Dikas Panas Nambah Dikit Apa Kemarin Apa Udah Talim Udah Tauqin Udah Duratun Nasib Anda Dikitu Kok Oke Bahkan Duratun Nasib Baca Dikas 190 Bukan Benar 190 Yang mana Ulama Ulama Nadijat Dungudung Itu Udah Miskatul Anwar Berapa Dari Atas Miskatul Anwar Wah Ini Bunyi Abbas Berapa Dari Atas Atau Dari Bawah Yang Ngomong Gitu Ngapakan Enak Yang Mana Bunyinya Waf Wafil Wafil Khobari Bismillah Rahman Al-Him Wafil Khobari Dan Itu Di Dalam Hadis Bermula Redasi Yang Bunyinya Tidak Tidak Kana Yaum Mulkiyamati Tidak Kana Apabila Ada Apa Yaum Mulkiyamati Hari Kiamat Ya Kulu Itu Berkata Siapa Al-Kufaru Orang-orang Kafir Berkatanya Begini Rabbana Arinal Arinal Adaini Adalah Menyesatkan Siapa Al-Ladani Nah Pada Kami Minal Jin Nyatanya Dari Jin Jin Dulu Perlalu Sembah-sembah Minta Duit Katanya Buat Narik Uang Kaib Waduh Bidu Yoh Merih Wal Insidan Manusia Naja'alu Akan Menjadikan Siapa Kami Huma Pada Jin Dan Manusia Tahta Abda Mina Dibawah Telapak Telapak Kami Liyakuna Supaya Jadi Siapa Jin Dan Manusia Jadi Itu Min Al-Asfal Hina Termasuk Orang-orang Yang Dibawah Kami Tatakan Ya Allah Perlihatkan Kepada Kami Dua Kelompok Jin Dan Manusia Yang Telah Menyaksikan Yang Telah Menyesatkan Kami Yang Mereka Akan Kami Jadikan Tatakan Di Bawah Telapak Kaki Kami mengikuti siapa manhu pada iblis, fayakudu namaka berkata siapa kufar wa man tabi'ahu nanti dari kiamat diletakkan mimbar, yang mimbar tadi disperuntungan untuk iblis kumpulah orang-orang kabir dan para pengikut iblis mereka berkata, ya mal unu, he orang yang dilaknat, itu iblis maksudnya anta adlaltana, anta bermula inti itu adlalta telah menyesatkan siapa engkau na pada kami antarikat antarikil haki dari jalan kebenaran kata orang kabir dan pengikut iblis inti telah menyesatkan kami dari jalan yang benar ini jalan ayat kata Allah kaitanya menjawab protesnya orang-orang kabir dan para pengikut iblis wakolas syaiton dan berkata siapa syaitan lama ku dia ketika telah dibutuskan apalam lu perkara inna allaha sesungguhnya Allah wa'adzah itu telah menjanjikan siapa Allah kum pada kalian semua wa'adzal haki dengan keputusan yang benar wa wa'ad wa waattukum kata Allah wa waattu dan telah menjanji dan telah membuat janji siapa saya kum pada kalian semua kata iblis wa waattu dan telah mengadakan janji siapa saya kata iblis wa akhlaftukum maka menyalai janji siapa saya kum pada kalian semua kata iblis wa makana li dan tidaklah ada li itu bagi kata iblis alaikum atas kalian semua apa yang makana min sultanin apa kekuasaan apa kemampuan minnya za'idzah ilaan da'au tukum kucuali bahwa mengajak maksudnya mengajak kesesatan siapa saya saya siapa iblis kum pada kalian semua lah buktinya kalian saya ajak menuju kesesatan fasta jatuh maka mengijabah siapa kalian semua menjawab siapa kalian semua li kepada kata iblis wa leluh kan udah tau inna allaha wa adhakum wa adhal haqi Allah telah membuat perjanjian pada kalian semua dengan janji yang benar saya juga mengadakan perjanjian sama kalian saya akhirnya melanggar janji dan saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa kalian saya ajak sesat untuk sesat kan gitu kan kata setan apa berikutnya wala talu muni maka jangan menyalahkan kalian semua ini padaku walumu ancusa kun dan salahkan kalian semua pada diri kalian semua wa inni lam atikum dan setuju nya saya itu lam ati tidak membawa siapa saya untuk kalian semua bikin hari dengan bukti kata iblis wa kuntum dan ada siapa kalian semua itu lataraunan tidak melihat siapa kalian semua ini kepada aku falatalu muni maka jangan menyalahkan kalian semua ini padaku walumu dan salahkanlah siapa kalian semua terima kasih ayah berarti Bahkan di rumah aja lalu segitu, ya ek, ek, lan, oke, dibanding yang mana misalnya Oke ya, kita tutup bersama-sama dengan doa Tukar Tuhul Madris Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa abu ilaih Walhamdulillahirrahmanirrahim Jangan lupa, itu ganti, bantuin yuk Lu pake tangga apa pake sengketan Ya kalo pake sengketan ya bisa patah hati ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh